Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita akan mengirimkan foto dalam jumlah banyak di WhatsApp Maka untuk foto yang bisa dikirimkan sekaligus dibatasi hanya 100 saja Dan jika melebihi 100 seperti ini, maka untuk WhatsApp akan menolak Dan ada keterangan, tidak dapat melebihi dari 100 Oke, untuk bisa mengirimkan foto sekaligus di WhatsApp melebihi 100 bahkan mungkin ribuan Ada cara yang sebenarnya sangat mudah Silahkan simak videonya Untuk contoh, di sini saya akan mengirimkan foto sebanyak 1.604 Bisa kalian lihat, untuk jumlah fotonya 1.604 Dan ini banyak sekali ya Kalau kita kirimkan sekaligus, tentu saja tidak akan bisa Ya, untuk bisa mengirimkan foto sebanyak ini 1.600 secara langsung, caranya sangat mudah sekali Pertama, kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu File Manager Plus Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store Ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya Langkah pertama untuk melakukannya, kita kumpulkan terlebih dahulu untuk foto yang akan dikirimkan Dan kita simpan dalam sebuah folder Di sini saya simpan dalam folder Samkapuk Jumlahnya 1.604 foto, banyak sekali Berikutnya setelah itu, kita tekan dan tahan pada salah satu foto Lalu klik di bagian atas ini, ikon segi 4 Ya, 1.600 ditandai ya Kemudian kita klik ikon titik 3 yang ada di bagian bawah Berikutnya, pilih kompresikan Ya, untuk nama biarkan saja Misalnya di sini Samkapuk Lalu pilih OK Tunggu hingga proses kompresi selesai 100% Dan bisa dilihat untuk total size-nya yaitu 1.34 GB Oke, sudah selesai Berikutnya kita geser ke atas Ataupun ke paling bagian bawah Untuk melihat hasil file dari kompresinya Oke, di sini sudah ada Untuk nama filenya Samkapuk dengan format zip Kita kirimkan melalui WhatsApp Tekan dan tahan Lalu pilih titik 3 yang ada di sini Pilih bagikan Kemudian pilih aplikasi WhatsApp Kemudian sekarang kita kirimkan ke teman Ataupun ke grup yang ada di WhatsApp Oke, tunggu hingga untuk proses pengiriman file selesai Kita kirimkan Oke, untuk file selesai dikirimkan Dan berikutnya untuk si penerima Tinggal menginstall aplikasi File Manager seperti tadi Dan cara untuk membukanya Tinggal buka saja untuk WhatsApp Kemudian buka untuk file yang berhasil dikirimkan Lalu download Berikutnya jika sudah berhasil Kita buka saja Lalu gunakan aplikasi File Manager Plus Pilih ikon panah yang ada di atas untuk menyimpannya Berikutnya pilih di penyimpanan utama Berikutnya kita buat untuk folder penyimpanannya Misalnya SK Pilih OK Setelah itu pilih untuk folder Berikutnya pilih ekstraksi ke sini Tunggu hingga untuk semua foto berhasil disimpan Oke, untuk semua foto yang jumlahnya 1.604 Sudah berhasil dikirimkan sekaligus di aplikasi WhatsApp Mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh